. Berinisial MK, usia 16 tahun, warga Kelurahan Cipaisan, Kecamatan Kabupaten Purwakarta menjadi korban pembacokan oleh geng motor. Peristiwa penganiayaan tersebut terjadi di Taman Katresna, G.G. Rusai, Kelurahan Negeri Kidul, Kecamatan Kabupaten Purwakarta pada Kamis 29 Juni 2023, dini hari. Kakak kandung korban, Zaki, usia 19 tahun, mengatakan bahwa korban saat ini masih mendapatkan perawatan di rumah sakit bayu asih karena mengalami luka berat saat penyerangan oleh geng motor saat peristiwa. Penganiayaan terjadi, Zaki mengatakan bahwa saat itu MK hendak membeli makanan bersama kedua temannya, Zaki berharap, para pelaku penganiayaan yang kini telah ditangkap oleh jajaran Polres Purwakarta. Polda Jawa Barat bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. K. Polres Purwakarta, AKBP Eduard Zulkarnain menyebutkan bahwa ada enak pelaku yang berhasil ditangkap, diantaranya adalah Firza Rizky, 18, Deva Arifiansyah, 19, Azan, 21, Agil Herdiawan, 20, serta dua anak berinisial FAP, 17, dan FNF, 17. Ia mengatakan pelaku masih berusia remaja dan membawa senjata tajam saat peristiwa terjadi. Dari keenam pelaku yang ditangkap, Eduard mengatakan bahwa pihaknya berhasil mengamankan. Barang bukti berupa tiga buah senjata tajam berupa celurit, lalu satu jaket geng motor Valvoline dan dua sepeda motor. Kronologis kejadian itu gimana sih ya? Sebenarnya kronologinya simpel ya, dari jam 2 malam, malam lebaran tepatnya, adik saya beserta teman-temannya, jadi poncing tiga, keluar dari gang Rusa, Taman Katresna, baru keluar gang itu udah dicegat, udah ditunjuk-tunjuk, lalu puter balik, masuk gang. Pas masuk gang itu kirain nggak dikejar, ternyata dikejar. Terus sampai Taman Katresna di tempat kejadian, nah itu adik saya mulai dibacokinnya di situ. Korban itu kenal sama dengan pelaku nggak? Nggak ada, nggak ada yang kenal sama sekali, bener-bener asing semua. Sebelumnya emang nggak ada kasus juga, dendam-dendaman atau masalah dengan adik saya itu nggak ada. Jadi emang... Emang random aja? Iya, emang random aja. Penjawabnya kenapa? Kenapa? Penjawabnya kenapa? Nggak ada penyelapnya. Jadi emang random aja. Kalau adiknya lagi pergi kemana itu? Saya nggak ada di kejadian ya, tempat kejadian, jadi menurut saksi adik saya itu lagi nyari nasi, makan. Makan nasi. Setahu saya dari saksi, gitu. Mas, ceritanya masih didatangin atau gimana? Kenapa? Ceritanya didatangin atau gimana? Ya emang pas-pasan aja lagi keluarga, mereka lagi pas-pasan konvoy apa gimana gitu. Tiba-tiba diserang? Tiba-tiba diserang. Untuk pelaku harapannya? Ya ada penanggung jawabannya. Kebetulan adik saya sekarang, sampai sekarang udah 2 minggu masih di rumah sakit. Saya dari keluarga pengen bener-bener minta tanggung jawabnya. Dari segi biaya ataupun apapun itu, saya tunggu. Untuk hukuman sendiri? Ya hukuman ya mungkin lanjut sih. Pak korban orang mana? Korban orang situ juga. Ya, keluarga. Maksudnya? Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!